Pagi yang sangat cerah, Donnie dan Carlo sedang berjalan bersama untuk berkeliling. Tidak terasa sudah sampai pelabuhan, sepertinya Carlo melihat sesuatu. Ada apa Carlo? Kapal yang besar, Carlo. Itu seekor lumba-lumba. Wah, lumba-lumba yang besar. Tapi, kenapa lumba-lumba ini bisa sampai ke sini? Dia pasti tersesat sampai ke pelabuhan. Ide yang bagus, Carlo. Ayo, kita antar lumba-lumba ini pulang. Kita terus mengembalikan lumba-lumba ini ke kumpulannya. Sepertinya itu adalah kumpulan dari lumba-lumba ini. Mereka terlihat sama. Donnie dan Carlo akhirnya berhasil menemukan keluarga dari lumba-lumba itu. Sekarang kembalilah ke kumpulanmu. Jangan sampai tersesat lagi ya. Dadah! Donnie dan Carlo berlibur di pantai. Mereka terlihat gembira sekali. Hai, teman-teman. Aku dan Carlo akan bermain di pantai. Seru sekali loh. Uh, capek sekali, Carlo. Kita main pasir yuk. Carlo sangat bersemangat. Aha! Wah, orang itu kenapa ya? Coba, Donnie, kita tanya. Mungkin dia butuh bantuan. Hah, ada apa, Pak? Sepertinya Anda buru-buru. Iya, betul. Di sana ada paus yang terdampar. Pengunjung ketakutan karena pausnya masih hidup. Ah, kasian sekali. Bagaimana kalau kita menolongnya, Carlo? Carlo mau membantu. Jangan takut ya, Carlo. Wow, besar sekali. Ayo, Carlo. Kita tolong. Hati-hati, Carlo. Bagus, Carlo. Akhirnya, Egan paus itu dapat tertolong. Sore ini, Donnie dan Carlo akan pergi memancing di tepi sungai. Halo, teman-teman. Kita akan pergi memancing. Ikuti kami ya. Sekarang, Donnie dan Carlo sudah sampai di sungai. Donnie memasang umpan pada pancingannya. Sip. Makan umpanku ya, ikan. Wah, anak-anak angsanya lucu sekali, Carlo. Sembari menunggu dapat ikan, aku akan bermain dengan anak-anak angsa itu. Lucu-lucu sekali ya. Donnie juga sangat senang. Yeay! Oh, itu induk angsa. Sepertinya dia marah karena Donnie bermain dengan anak-anaknya. Kabur, Donnie. Wah, ada induknya. Galak sekali. Aku hanya bermain dengan anak-anakku, kok. Lari, Donnie. Ibu angsa itu takut kalau anak-anaknya diganggu. Bagus. Untung kamu segera menolongku, Carlo. Terima kasih ya bantuannya. Akhirnya, Donnie dan Carlo selamat. Donnie dan Carlo ada di pinggir sungai. Kira-kira mereka sedang mencari apa ya? Wah, belalangnya kabur. Coba cari lagi, Donnie. Ih, gagal deh. Kita cari di tempat lain lho, Carlo. Asik sekali, kan? Mandi di sungai. Iya, betul. Ayo, Carlo. Hore, kena. Cantik sekali, Carlo. Cantik sekali, Carlo. Wah, keren. Tolong. Tolong. Tolong kami. Tolong kami. Tolong temanku. Dia terbawa arus sungai. Hah? Oke, aku akan cepat menolong temanmu. Saatnya beraksi. Keren. Ayo, Carlo. Kita terbang. Ayo, Carlo. Ito, Carlo. Yeay. Carlo hebah. Akhirnya, Doni dan Carlo berhasil menemukan dan menyelamatkan anak yang terbawa arus sungai Terima kasih teman, saya menolongmu Sama-sama, ayo kita pulang bersama Ayo Sampai disini dulu ya, petualangan Doni dan Carlo Sampai jumpa di petualangan selanjutnya Terima kasih telah menonton